Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube pada dini hari ini habis hari tebu Yogyakarta masih ngantar-ngantar tebu dan kita berada di kawasan jalan Solo ini menuju arah Malioboro itu tuku Malioboro dari Jepang ini agak sepatu menunjukkan pukul 412 ini habis hari tebu sangat berkomitmen terhadap apa pelanggan walaupun masih dini hari udah gudal ngantar-ngantar tebu supaya para pelanggan habis hari tebu bisa tetap bisa berjualan di pagi harinya nah pada semataan pagi hari ini kita mau bahas apa ya kita bahas hal-hal yang berada di sekitar kita nah ini cepat tutup kumarioboro itu guys kumarioboronya gelap enggak ada tunggu foto-foto ikonnya kota Yogyakarta banyak pelanggar-pelanggaran kita ya guys itu lampunya merah kayaknya nah ini pelanggar itu pelanggar untuk rute pengiriman pada pagi dan siang hari nanti habis hari tebu Jogjakarta ngantar-ngantar tebu ini putar-putar kota Yogyakarta dulu nanti langsung babas ke Kulonprogo dan nanti langsung ke Purworejo di Purworejo ada beberapa tempat banyak tempat ya yang harus disinggai ini kita langsung blok kanan ke arah Jalan Magilang pada pagi hari ini sudah banyak aktivitas warga nah ini aktivitas pasar kutu juga sudah sangat ramai sudah ramai banyak pedagang pagi biarnya para pedagang pagi ini sudah jam 2 berangkat dari rumah ini guys dan nanti pada pukul 7 sudah bubar oh ya teman-teman hidup di atas roda banyak seperti saya ini yang menjadi musuh terberat saya itu adalah melawan rasa kantuk karena apa ya setiap hari saya itu pasti duduk di atas roda berjam-jam apalagi kalau kita perjalanan ke diri itu bisa memakan waktu 15 jam pulang pergi jadi kalau saya sudah merasa mengantuk biasanya terus saya menepi setelah menepi terus saya cari tempat yang aman lah di SPBU atau di masjid terus saya biarnya terus tidur lah sebentar di dalam kabin menjaga kelangsungan usaha ini juga butuh kiat-kiat tertentu guys agar usaha kita tetap berjalan lancar dan kita bisa menjaga hubungan antara petani di lahan agen tebu dan ke pelanggan itu mata ratanya yaitu petani terus penebas agen tebu atau supplier tebu dan pelanggan pelanggan yang berjualan es sehari tebu yang namanya orang berusaha guys kadang kita sampai pada titik jenuh kita harus refreshing lah piknik-piknik mencari suasana segar mencari inspirasi mencari suasana yang baru jalan-jalan yang pantai atau ajaklah keluarga jalan-jalan itu nanti bisa merefresh ya apa apa ya bisa merestart pikiran ini saya masih berada di jalan wates guys kita sudah mau sampai ke kota wates ini kita mau mampir selat subuh ini waktu sudah menurutkan pukul 5-15 menit kita mau mampir di SPPU guys di SPPU Hollywood kita mau mampir ta nah there kita